Jadi area sekeliling yang mau kita kasih tabur pupuk kita basahi terlebih dahulu ya Agar supaya nanti Assalamualaikum, selamat pagi sahabat para petani, pecinta dan penikmat durian di seluruh dunia Oke pada kesempatan kali ini Kita akan memberikan contoh aplikasi pupuk meroke MKB Yang kita mixing dengan meroke kalnit Untuk merangsang pembuahan di awal musim kemarau ya sahabat ya Oke Ini adalah pokok yang akan kita pupuk Kita akan aplikasi pupuk Ini adalah pokok duriannya Ini adalah durian mung Salah satu pokok yang lumayan enak ya sahabat ya buahnya ya Oke Sebelum kita aplikasi pupuknya Kita lakukan penyiraman di sekeliling ya sahabat ya Kita lakukan penyiraman di sekeliling pohon Oke Kita lakukan penyiraman dahulu ya sahabat ya Kita lakukan penyiraman dahulu Sehingga tanah benar-benar sedikit basah ya Nanti kita akan aplikasikan jadi tidak menguap ya sahabat ya Oke Untuk tahap yang kedua ya sahabat ya Kita akan mencari akarnya Setelah kita bersihkan Kita siram Nanti akan kelihatan ya akar dari pohon duriannya ya Contohnya ini ya sahabat ya Jadi akar durian itu belum tentu di tajuk terluar atau terdalam ya sahabat ya Dekat pohon pun akan ada akar serabut atau akar pencari makanan ya Ini ya sahabat contohnya ya Ini adalah akarnya Ini adalah akar durian Oke lebih ke pokoknya disini ada Karena ini dulu kita aplikasi pupuk organik Pupuk kompos dan pupuk kandang di area sini ya Jadi untuk akarnya berkumpul disini Baik sahabat Untuk pohon yang ukurannya segini Ini sekitar diameter atau lingkar pohon itu Seratus lebih ya Seratus dua puluhan ya Seratus dua puluh atau seratus tiga puluh Kita akan memberikan MKP Sekitar lima ratus gram ya Atau setengah kilo ya Lalu kita beri Kalsium nitrat Kalsium nitrat ya Sebagai penguat ya sahabat ya Kita mix ya Juga Lima ratus gram Atau setengah kilo Ini kemasan satu kilo ya Oke Oke sahabat Kenapa kita akan menabur MKP Bukan mengocor Disini karena terlalu jauh dengan air Jadi kita lebih dahulu membasahi ya sahabat ya Membasahi area sekeliling ya Benar-benar basah Oke Ini kondisi tanah sudah basah Kita basahi dulu Kita basahi sekelilingnya Sekeliling pohon kita basahi Lalu kita tabur Lalu kita siram ya sahabat ya Bukan kita Mencampur MKP Menggunakan air Tapi sistem seperti ini Ini akan lebih efektif ya sahabat ya Efektif Jika terjadi Panas Yang berkepanjangan Sehingga Saat kita lakukan penyiraman Itu tidak terjadi penguapan ya sahabat ya Oke sahabat Ini adalah proses penyiraman Sebelum pengaplikasian pupuk ya sahabat ya Jadi area sekeliling yang mau kita kasih Tabur pupuk Kita basahi terlebih dahulu ya Agar supaya nanti Pupuk MKP dan kalniknya Tepat terserap Tanah ya sahabat ya Jadi kita basahi dulu Tanah sekeliling dari Pohon duriannya Lalu kita tabur Dan kita siram lagi endingnya Oke sahabat Kita akan menaburnya Kita tabur merata ya sahabat ya Tempat tidak Kita tadi mengocor dengan airnya ya Tidak tabur merata Ya ini terlihat akar-akarnya ya sahabat ya Jadi setelah kita melakukan penyiraman Kita lakukan penyiraman Terus kita aplikasikan MKP Berbarengan dengan kalnik ya sahabat ya Kalnik sendiri sahabat Itu berguna agar Buah dari durian ini Akan keluar brick manisnya Dan mencegah duriannya jomblo Atau durian mengkal Untuk bagian Ujung durian itu Biasanya terjadi kehitaman Itu akan Menghilang ya sahabat ya Oke sahabat Setelah kita aplikasikan Seperti ini Kita lakukan penyiraman lagi Sampai Larut ya sahabat ya Oke terima kasih Telah menyaksikan video dari kami Sekian dulu ya sahabat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Para betani durian Indonesia Mantap 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 selamat menikmati